Intro RCL 95,7 kami ada bersama Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat RCL Di pagi yang cerah ceria ini Di penuh keceriaan Karena dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi Yang ke-153 juga Kita kehadiran salah seorang Sosok yang memang sudah tidak asing lagi Bagi Sahabat RCL ya Ada Bundanya Sukabumi ini Ada Bunda Hajar yang dijatikan marwan Dan kali ini beliau akan memberikan Informasi dan juga sosialisasi ya Bun Terkait dengan Forum PUSPA adalah Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Atau PUSPA Jadi PUSPA ini bukan lagunya Charlie ST12 ya Bun ya Bukan ya Jadi Sebetulnya ini merupakan Penjabaran dari Permen PP Nomor 13 tahun 2001 Tentang Partisipasi masyarakat Tentang keberdayaan perempuan Dan perlindungan anak Maka dibentuklah PUSPA Ini karena ini sudah tahun 2001 ya Apa namanya Permen ini Tapi Kabupaten Sukabumi Baru bisa Membentuk di tahun ini Ya Alhamdulillah Kemarin kami sudah Melaksanakan keberdayaan itu Dan tanggal 26 nanti Insya Allah akan dilantik Kami ingin Menyampaikan informasi ini Bahwa sekarang di Kabupaten Sukabumi Terbuka forum PUSPA itu Jadi benar Tadi Nur mengatakan Bahwa PUSPA itu adalah Partisipasi publik Untuk kesehatan perempuan Dan perlindungan anak Ternyata begini Pemasalahan Sukabumi juga ya Karena kita memiliki Jumlah penduduk di tahun 2023 ini Sekitar 2.806.806.664 jiwa Dimana sebetulnya Kaum laki-laki Lebih banyak Ketika perempuan Tetapi kalau dilihat Dari Kaum perempuan yang Produktif Masih banyak kan perempuan Sekitar 56% Sedangkan Anak ini Merupakan Jumlahnya 36% Dari jumlah Penduduk Kabupaten Sukabumi Kemudian Pemasalahan yang Muncul Terhadap Kaum perempuan ini Terutama kita masih Mendapat Berita-berita Yang kurang Mengenakan Terhadap perempuan Termasuk bagaimana Mereka juga menjadi Korban dari PMI Betul Betul sekali Apa teman PMI Nah Itu Kalau dulu itu TKW Oh dulu TKW Sekarang pekerja Pekerja migran Betul Pekerja migran Nah itu ya Jadi Masih banyak Yang Kemudian juga Anak-anak perempuan Khususnya Yang terjebak Di dalam Penipuan-penipuan Yang ada di Media sosial Ya Jadi banyak sekali Anak-anak kita Yang diiming-imingi Bekerja Dengan gaji yang besar Enak Ya ini Ini banyak sekali Apa namanya Perempuan-perempuan Yang menjadi Korban Seperti itu Oke berarti Dengan adanya Puspa ini Dibentuk untuk Melindungi Hak-hak perempuan Tersebut ya Bu Inde Sebetulnya begini Bukan hanya perempuan Tapi perlindungan Anak Ya Tapi karena Biasanya yang menjadi Korban itu adalah Perempuan dan anak Ketika terjadi Misalnya KDRT Padahal kita sudah punya Ya Undang-undang KDRT Tahun Tahun 2004 22 2002 Malahan Ya itu Nomor 23 Itu Tetapi itu Masih marak Sampai sekarang KDRT itu Ya Jadi Kami sebetulnya Bagian dari masyarakat Karena memang Di dalam Puspa ini Yang dibutuhkan Partisipasi masyarakat Ya Jadi kita sebagai Auditor sosial Auditor masyarakat Yang ketika Ada kejadian Apa-apa Kita Mau dong Peduli gitu ya Kepada Perempuan Kepada anak Ketika melihat Ada anak-anak Misalnya Malam-malam Keluar sendirian Anak perempuan Kita Kita Mau gitu ya Peduli Dan melaporkan Oh jadi Dengan adanya Forum Puspa ini Yang mungkin Sebetulnya lagi Adikan dirantik ya Bon ya Adikan dirantik Insya Allah Kalau untuk Apa namanya Forumnya sendiri itu Apakah anggotanya Merupakan Seperti Tergabung Antara ada Remaja Ataupun Seperti Ada Jadi gini Jadi di Puspa ini Kan Ada Penthelix Jadi berbagai Masyarakat Di sana Ada Dari akademisi Kemudian Ada dari Bisnis Kemudian Ada dari Apa Komunitas Kemudian Ada dari Media Kemudian Juga Tentu saja Dari Government Government Selalu ada Jadi semuanya Padahal Ada di sana Ada di Forum Puspa ini Kalau untuk Programnya sendiri Kan sekarang Nanti ada Di launching Di launching Jaga Dilatik Pengurus Dari Puspa Sendirinya Kalau untuk Programnya sendiri Seperti Apa Kita Sebetulnya Diberikan Mandat Atau Tugas Untuk Bisa Membentuk Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Atau Disebutnya Desa Apa ya DR Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Kata-kata Singkatan Jadi kita Kita memiliki Banyak Desa 361 Desa Dan kita ingin Supaya Desa-desa Tersebut Memiliki Satu Bentukan Yang bisa Di Apa namanya Bisa Apa namanya Untuk Apa namanya Ramah Terhadap perempuan Dan juga Melindungi Anak Gitu Oke Yang pasti ini Bertujuan untuk Apa namanya Jadi Apa namanya Lebih ke Kesadaran publik Juga ya Untuk melindungi Perempuan Dan Anak Sendiri Karena gini Kebanyakan Barangkali Perempuan itu Seperti Didiskriminasi Oke Ketika Kita Berjalan Atau Berada di Satu Desa Datang ke Desa tersebut Rasanya Tidak ramah Perempuan Oke Atau Desa-desa tersebut Tidak peduli Terhadap Anak Nah Kami itu Memiliki Tugas Untuk Bagaimana Bisa Menyadarkan Masyarakat di Desa Kita Bentuk Desa yang Ramah Perempuan Dan Peduli terhadap Anak Oke Pasti Perempuan-perempuan Lebih dilindungi Lebih dilindungi Bahkan Juga Mungkin Yang Namanya Tadi Kerja Migran Tidak Ada lagi PMI-PMI Yang Kita Tinggal Pulang Disiksa Seperti itu Bun Kenapa Karena mereka Itu Gerega Oke Jadi Gerega Jadi kita Ingin Supaya Perempuan-perempuan Ini Berdaya Dan Mereka Memiliki Kemampuan Untuk Bisa Bekerja Di Luar Negeri Tapi Dalam Konteks Yang Benar Jadi Mereka Capable Yang Ahli Bukan Semarangan Bukan Yang Tanpa Kemampuan Apa-apa Tanpa Skill Yang Pasti Terlindungi Aman Untuk Bekerja Di Luar Negeri Sekalipun Kalau Untuk Target Sendiri Bun Ini Seperti Tadi Kan Ada Kesejahteraan Perempuan Selama Ini Kita Selalu Memberikan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Apa Ininya Apa Namanya Call up Maka Kalau Kita Sudah Memberikan Pemberdayaan 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 Insya Allah Maka Tujuannya Adalah Untuk Kesejahteraan Perempuan Jadi Ini Sangat Sangat Berkorelasi Dengan Ketika Perempuan Itu Kesejahtera Maka Rumah Tangganya Akan Baik Kemudian Anak-anak Tidak Akan Stunting Anak-anak Akan Terlindungi Anak-anak Diberikan Haknya Karena Ada 31 Hak Anak Menurut Konfensi Hak Anak Di Antaranya Tumbuh Kembang Tumbuh Kembang Adanya Di rumah Bagaimana Orang Tua Bisa Memberikan Haknya Kepada Anak Jika Perempuan Perempuan Di sana Sudah Terlaki Oke Jadi Memang Ini Melindungi Anak-anak Perempuan Anak Pastinya Kita Selalu Ada Three End Akhiri Ketidakadilan Perempuan Kemudian Juga Akhiri Kekerasan Akhiri Kekerasan Terhadap Anak Akhiri Ketidakadilan Dalam Ekonomi Jadi Di dalam Kata Sejahtera Sebetulnya Ada Indikator Ada Tiga Indikator Yang Mempengaruhi Pertama Pendidikan Kedua Kesehatan Dan Ketiga Ekonominya Jadi Kalau Ketiga Tidaknya Ini Bisa Maka Perempuan Perempuan Itu Akan Sitiatera Termasuk Gini Ketika Kita Berbicara Tentang Pendidikan Maka Life Skill Itu Diberikan Kepada Perempuan Itu Kenapa Karena Mereka Itulah Sebetulnya Mereka Itu Multitasking Betul Sekali Betul Bisa Ngurus Anak Sambil Sambil Apa Yan Urus Anak Sambil Gegero Betul Sekali Multitasking Benar 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 Terima kasih Torin Belum punya Anak Iya Ini doa Doa Sekali Jadi Kalau Sekarang Masyarakat Membutuhkan Apa Namanya Konsultasi Karena Di kami Itu Ada Psikolog Juga Jadi Karena Di sini Kita Di bawah DP3A Karena Ini merupakan Inovasi DP3A Sini Ibu Nah Ini Ini Kalau Kalau Misalnya Ada Masalah Kalau Ada masalah Ibu Ini Ada Di UPT DPP Ini Kalau Misalnya Kemecahan Masalah Di Masalah Kalau Ada Masalah Misalnya Ada Anak Di Apa Namanya Di Bully Ada Anak Di Ani Ya Apa Ada Anak Kena Kerasan Seksual Maka Ibu Oke Jadi Gimana Bu Jadi Harus Terus Kepo Harus Kepo Apa Terus Kepo Orang Harus Kepo Harus Tau Ya Akhirnya Urusin Masalah 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 Sendiri Enggak Jadi Ibu Itu Mencampur Urus Apalah Namanya Akhirnya Itu Kadang Karena Perempuan Itu Tidak Berani Berbicara Maluk Lah Aib Lah Sementara Kita Harus Tau Data Perempuan Yang Terani Oke Jadi Wanita Wanita Yang Tersakiti Silahkan Datang Unit Apa Namanya UPTD PP PP Jadi Adanya Jadi Unit UPTD PP Apa Boleh Di Informasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah P3A Jadi Ada Di Bawah DP3A Kalau Di DP3A Nanti Itu Dulu Kan Di DP3A Ya Kalau Dulu Di DP3A Itu Sekarang Sosialisasinya Aja Untuk Penangan kasus Yang langsung Bagian UPTD Oh Jadi Sekarang Ditandangkan Langsung Oleh UPTD Ya Langsung Kalau Di Keputusan 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 Ini Ada Nggak Seseorang Kasus Yang Terselesaikan Yang Lagi Diselesaikan Dan Terselesaikan Banyak 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 Sekarang Ini Kita Lagi Berusaha Mengupayakan TPPO Terduga TPPO Jadi Masih ada Dua Di Sana Penjual Orang Jadi Pergi Kesana Tidak Bilang Pas Giliran Pengen Pulang Bilang Ke Kita Terduga Terduga Jadi Di Ming 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 Sebelum Berangkat Dia Dikasih Semacam Kompensasi 5 juta 7 juta Karena Dia punya Utang Pinjol Misalnya Utang Dia Berangkat Baru Seminggu Dia Pengen Pulang Karena Disananya Ternyata Bukan Bekerja Ada Yang Bekerja Ada Yang Tidak Betah Ada Yang Tidak Siap Untuk Bekerja Biasanya Mereka Menjadi Pekid Jasak Ternyata Disana Kebanyakan Seperti Itu Dijual Kebanyakan Berangkatan Ilegal Tidak Dengan Prosedur Yang Betul Biasanya Kalau Prosedur Yang Betul Kita Malah Yang Deposituan Kalau Yang Tidak Betul Mereka Dulu Kita Tergadaikan Istilahnya Mereka Nanti Bekerja Mungkin Dari Bunda Sendiri Ada Gak Pesan Untuk Para Pakiri Ataupun Wanita Karena Cenderung Wanita Yang Jadi Korban Pesan Untuk Wanita Wanita Yang Ada Kebupaten Sukabumi Sendiri Agar Terhindari Dari Yang Namanya TPPO Pokoknya Jangan Tergiur Dengan Imbing Uang Dari Awal Biasanya Begitu Dan Disini Banyak Pekerjaan Bisa Dagang Bisa Dengan Modal Sedikit Kadang Kadang Kalau Kita Ini Pengennya Ingin Dapat Besar Ingin Besar Dan Instan Tidak Mau Mengawali Dari Kecil Tapi Nanti Akhirnya Juga Banyak Jadi Orang Kita Kebanyakan Mungkin Konsumtif Karena Mereka Tidak Mengenal Apa Istilah Proses Jadi Pragmatif Mereka Itu Pokoknya Ingin Hasilnya Aja Dan Itu Tidak Boleh Kemudian Juga Kami Ini Sedang Berupaya Untuk Menyelesaikan Masalah Pernikahan Anak Kita Masih Marek Pernikahan Anak Jadi Kalau Dilihat Karena P2TP2A Merupakan Institusi Yang Menjadi Lembaga Untuk Memberikan Surat Dispensasi Bukan Dispensasi Untuk Menikah Tapi Untuk Diberikan Kepada PA Karena PA Akan Meminta Pihak P2TP2 Jika Umur Yang akan Menikah Di bawah Umur Nah Sekarang Ini Yang paling Banyak Itu Sebetulnya Umur 18 tahun Sedangkan Kita harus Mengerti Bahwa Definisi Anak Adalah Di bawah 18 tahun Jadi Sebetulnya Yang paling Banyak Itu Karena Di dalam Undang-Undang Yang Nomor 16 tahun 2019 Ini Ada Perbaikan Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang Undang-Undang Pernikahan Perkawinan Itu Maka Batas Usia Ada 19 tahun Padahal Kalau Kita Lihat 19 tahun Itu Bukan Anak Mereka Minta Kepada Kami Untuk Diberikan Dispensasi Untuk Dibawa Ke Pengadilan Antelma Jadi Sekali Lagi P2TP2 Bukan Memberikan Dispensasi Untuk Pernikah Oke Sekarang Harus Hati-hati Kepada Masyarakat Juga Jangan Mau Menikahkan Anaknya Buru-buru Kalau 18 tahun Tinggal Nunggu 19 tahun Tinggal Setahun Tunggu Tungguin Sabar 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 Jangan Dikah Cepet Tepet Jadi Lebih Baik Anak Itu Berprestasi Dulu Sekarang Itu Ada Kita Harus Memberikan Hak Anak Untuk Hidup Biarkan Mereka Memiliki Keinginan Sendiri Jadi Jangan Dipaksa Untuk Mereka Menikah Orang Tua Tolong Jangan Sampai Ada Istilah Gak Mau Lagi Bertanggung Jawab Karena Setelah Anak Menikah Berarti Lepas Tanggung Jawab Orang Tua Jangan Seperti Itu Bapak Bapak Ibu Jadi Anak Tetap Anak Yang Harus Kita Lindungi Begitu Kemudian Ini Juga Masalah Korban Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Ini Banyak Jadi Jadi Kalau Dilihat Anak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Itu Mereka Tidak Mau Bicara Jadi Menurut UNICEF Ini Ada Sekitar 54% Anak Yang Enggak Berani Speak up Itu Sebetulnya Akan Menambah Korban Yang Lain Andaikan Ketika Kejadian Itu Satu Orang Berbicara Itu Akan Meng Cut Enggak Akan Ada Yang Lain Tapi Anak Itu Enggak Berani Berbicara Karena Memang Di Intimidasi Dan Sebagainya Sehingga Rentetan Korban Terbanyak Sekali Terutama Kalau Cian Seksual Ini Korbannya Tidak Pernah Satu Orang Banyak Nah Ini Yang Harus Biasanya Kebanyakan Kalau Untuk Anak Ini Sesuatu Dengan Orang Terdekat Paling Besar Biasanya Orang Terdekat Karena Anak Percaya Pasti Dia Mau Di Apa-Apa Ini Pernah Saya Ditanya Kemarin Oh Iya Ketika Ada Pertanyaan Ada Anak Yang Diperkosa Oleh Orang Tua Bapak Kandung Nah Si Anak Merasa Aduh Dia Bapak Masa Mau Dilaporkan Takut Penjara Pak Kata Saya Laporkan Itu Bukan Bapak Kamu Itu Mas Setan Betul Benar Kalau Seorang Ayah Yang Baik Seorang Ayah Manusia Tidak Mungkin Berbuat Seperti Itu Untuk Itu Mungkin Purung Pusma Hadir Di Tengah Itu Jadi Kita Ingin Supaya Ada Kepercayaan Masyarakat Kepada Kita Untuk Bisa Berbicara Apalagi Di dalam Pusma Ini Ada Ibun Yang Dari Pdpp Kemudian Dari Ada Asikor Dan Kita Bisa Bersama Sama Oke Satu Pertanyaan Terakhir Untuk Pesan Untuk Pusma Terutama Orang Tua Ini Mungkin Orang Tua Dalam Menjaga Melindungi Anak Anak Karena Ini Berkaitan Erat Seperti Pernikahan Dini Pule Cahaya Soap Anak Tersebut Bully Sebetulnya Begini Yang Paling Mendasar Dari Semuanya Ada Agama Karena Di dalam Agama Tersimpan Norma Norma Kemudian Aturan Aturan Yang Memang Bisa Menjadi Filter Dari Permasalahan Yang Ada Terutama Pada Masa Era Disruption Era Disruption Era Itu Serba Mudah Mau Ini Mau Itu Mudah Apalagi Sekarang Digital Tinggal Jari Jadi Ibu Dan Bapak Hati-hati Ketika Anak Dengan Dengan Sendirinya Bermain Hanya Di Kamar Saja Kita Pernah Tahu Apa Yang Dilakukan Anak Itu Dengan HP Semua Bisa Terjadi Dengan HP Ya Maka Dari Itu Hati-hati Ketika Apa Namanya Menghadapi Anak-anak Itu Ya Maka Bentuk Kasih sayang Itu Harus Di Utarakan Gak Bisa Saya Mencintai Anak-anak Tapi Gak Pernah Di Utarakan Gak Pernah Memeluk Anak Misalnya Ya Gak Pernah Memberikan Sentuhan Gak Pernah Memberikan Apa Namanya Hadiya Dan Sebagainya Ya Tapi Tentu Saja Kita Juga Memberikan Warning Bahwa Ada Sentuhan Sentuhan Yang Tidak Boleh Disentuh Oke Jadi Kalau Ibunya Boleh Ada Sentuhan Boleh Sentuhan Tidak Boleh Itu Harus Tidak Bincang 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 Kita Tadi Dengan Bunda Yanni Jatika Marwan Terkait Dengan Forum Puspa Tadi Dan Juga Dari Upd DP3 Uptd P3 DP3 Kabupaten Sukabumi Dan Mudah-mudahan Juga Di Kabupaten Sukabumi Ini Bisa Lebih Baik Lagi Terutama Untuk Pelindungan Perempuan Dan Anaknya Oke Terima kasih Kebun Sama Ada 153 Kabupaten Sukabumi Maka Perempuan Perempuan Harus Kertihtera Dan Anak Anak Harus Terlindungi Oke Luar Biasa Terima Kasih Bunda Dan Untuk Anak Anak Juga Tetap Semangat Jangan Nikah Dulu Ingat 19-19 Tahun Punya Katopi Dulu Mending kerja Dulu Berprestasi Dulu Nika Gampang Nanti Nanti Kalau Nika Yang Repet Oke Sama Tocel Sebenarnya Ini Masih Pengen Ngobrol Tapi Nanti Kita Selanjutnya Kita Ngobrol Ngobrol Lagi Bareng Bunda Yani Yang Juga Ada Ibon Dari DP3 Kabupaten Sukabumi Sama Tocel Kamer Siapa Namanya Oh Ini Icon S1 S1 S3 S1 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah S1 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 B享 S1 S2 S2 Terima kasih telah menonton!